Hai assalamualaikum di SD kita sudah diajarin bahwa manusia itu makhluk sosial tapi yang belum subscribe ke channel ini mungkin bisa dihitung makhluk gaib atau makhluk jadi-jadi ya gading makin ke sini makin banyak bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa kehidupan sosial kita itu berdampak pada kesehatan keseluruhan kita atau healthspan kita siapa saja teman akrab di sekeliling kita itu menentukan kecepatan penuaan kita atau bahkan teman yang tepat bisa bikin kita kembali muda sebaliknya teman tertentu itu bisa bikin cepat tua dan bahkan bisa mengalami penuaan diri bahayutnya anak-anak kami ini satu contoh konkret beliau relatif sehat terus sampai delapan puluhan lebih usianya itu sehat terus karena seringnya riang gembira bersama anak cucu dan buyut juga ada sih gangguan kesehatannya dikit-dikit itu alergi makanan tertentu sama ada tensi yang harus dikenalkan dengan obat tapi di luar itu relatif sehat sampai meninggalnya sekian tahun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Itu akan otomatis Secara fisik kita juga cenderung aktif Tidak mager atau sedentari Tapi di sisi lain Keaktifan yang berlebihan Beleng-belengan itu juga bisa diredam Dan dinetralisir oleh handetolan di sekeliling Nah padahal keaktifan yang pas Tidak kurang dan tidak berlebih Itulah yang bikin awet sehat Awet muda Pola hidup juga cenderung lebih teratur Dan tidak bisa seenaknya Kalau kita dalam lingkungan pergaulan sosial yang aktif Nah padahal Pola hidup teratur itu kunci Jawa adalah kunci Waduh, kayak film politik nih Faktor lain dalam penelitian terkait penuaan Ditemukenali Kalau DNA kita itu cenderung rusak Kalau bungkusnya memendek Atau lower atau somplak Dan kalau DNA rusak Kita jadi usur Permajaan sel-sel tidak bisa pulih sempurna Seperti semula Nah bungkusnya DNA ini namanya telomer Telomer ini bisa memendek dan memajang Tergantung keseharian kita Kalau kita moodnya selalu positif Lebih bergairah dalam menjalani kehidupan Dan kebutuhan sosial kita tercukupi Telomer bisa memanjang lagi bahkan Alias bisa membawa kita jadi muda kembali Gaul dengan anak-anak kecil yang sehat Itu mungkin juga cara yang jitu Mereka cenderung lincah Enerjik Secara moodnya juga cenderung positif Bayi kecil itu ya Dikasih kerincingan dikit aja Itu ketahunya bisa beneran sampai terkekeh-kekeh Padahal kalau mama Bisa terkekeh-kekeh juga Mama kalau dikasih kerincingan Perhiasan emas berlian Yang seperti besar gitu Tapi gak tau nih siapa yang mau ngasih Saya ngerasain sendiri juga Dulu saya itu sakit-sakitan Kesehatan umum agak breakthrough Nah karena kemudian punya anak Dan bergaul dengan anak-anak yang lincah enerjik Yaitu waktu mereka masih kecil-kecil Itu memang terasa Terasa jadi muda kembali Ugar kembali Kesehatan umum pun membaik Hasil-hasil lab juga jadi prima Alhamdulillah sampai sekarang Sebagai penutup nih ya Berikut satu klip lagi Menggambarkan asiknya main sama anak kecil Mainnya gak jelas aja Itu tetap terasa asik Ini dia Tidak ada ilmu Nama bab Apa mau Ngomongannya Nama itu Tidak ada ilmu Belum nanginya Belum nanginya Belum nanginya Belum nanginya Belum nanginya Belum nanginya Udah Lesting ada apa-apa Ada yang dibandang Halo Lesting ada 23 Halo Lesting 23 Lesting Oke itulah Tapi ini ya Tentunya mainnya harus dengar Yang gembira dan hati yang lapang Kalau kalian main sama anak Bawaannya uring-uringan Dan hati gak bisa lapang Waduh Itu mesti introspeksi Dengan yang tuaan Itu bisa makin runyam Melaki urusan Walaupun Terima kasih